Intro Pemirsa terima kasih Anda masih bersama kami Bertepatan dengan hari ulang tahun proklamasi kemerdekaan ke 74 Republik Indonesia 1055 warga binaan permasyarakatan LAPAS Cilacap dan LAPAS 10 Nusa Kabangan mendapatkan remisi Wakil Bupati Cilacap Syamsul Awliya Rahman secara simbolis memberikan remisi bagi warga binaan permasyarakatan LAPAS Cilacap dan LAPAS 10 Nusa Kabangan Pemberian remisi kepada 1055 warga binaan berlangsung di LAPAS Cilacap Bertepatan dengan hari ulang tahun proklamasi kemerdekaan ke 74 Republik Indonesia Setelah remisi bebas, mendapatkan remisi bebas Itu bisa kembali masyarakat menjadi anggota keluarga dan anggota masyarakat yang lebih baik Kegiatan penyerahan remisi yang masih menjadi salah satu agenda kenegaraan Karena remisi atau keputusan remisi dasarnya adalah keputusan presiden Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa di Kementerian Hukum dan HAM melalui Direktur Jenderal Pemasyarakatan ada mempunyai program yaitu revitalisasi penyelenggaraan kemasyarakatan Dari sebanyak 1055 warga binaan permasyarakatan yang mendapat remisi 39 diantaranya langsung menghirup udara bebas Mereka berasal dari 8 LAPAS 1 LAPAS kelas 2B Cilacap dan 7 LAPAS dari Nusa Kabangan yaitu LAPAS batu, besi, pasir putih, kembang kuning, permisan, LAPAS narkotika dan LAPAS terbuka Mereka rata-rata mendapat remisi umum 1 dan remisi umum 2 Dari Lembaga Permasyarakatan Cilacap, Ramyana, memberitakan